Pada tahun 2015, Bapak mengundang kami ke istana menyampaikan niat Bapak untuk tinggal di kota Bogor. Saat itu dua hal kami ingat yang Bapak sampaikan. Yang pertama, Bapak Kulonuun, sesuatu yang luar biasa kehormatan bagi kami. Yang kedua, Bapak sampaikan apa yang bisa dibantu untuk kota Bogor. Pada kesempatan kali ini, Bapak Presiden, izinkan kami, Moklis Luarga Bogor, menyampaikan terima kasih. Karena banyak sekali kontribusi Bapak dalam membantu kota Bogor. Pedestrian 4,3 km yang menjadi favorit warga Bogor ini atas perintah Bapak kepada PPPR saat itu. Terima kasih Bapak. Kemudian flyover Marta Dinata, seringnya 100 miliar yang sangat mengurangi kemacetan signifikan. Dan Marta Dinata juga atas koordinasi yang Bapak sarankan dengan Kementerian PPPR. Terima kasih Bapak Presiden. Dan terakhir, setiap ada pertemuan di luar negeri sebagai wali kota, saya selalu sampaikan. Saya wali kota Bogor, kota di mana Presiden Joko Widodo tinggal. Jadi terima kasih sudah membawa Bogor mendunia, sudah menguatkan branding kota Bogor. Dalam beberapa hari kami akan mengakhiri masa tugas di kota Bogor. Ijinkan saya pamit. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan dalam melayani Bapak, dalam mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan. Mudah-mudahan pengganti nanti jauh lebih baik lagi dan semoga Bapak Jokowi sehat selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.